selamat menikmati dimana sebagai bidang itu kita bertanggung jawab memberikan support atau dukungan kepada Ibu Nipas untuk memastikan bahwa perubahan-perubahan yang terjadi karena kehamilan karena persalinan tidak memberikan imbas yang negatif pada masa Nipas juga untuk memastikan bahwa kebutuhan yang diharapkan di masa Nipas terpenuhi karena selain untuk pemulihan juga nanti ada kebutuhan yang lain misalnya untuk produksi asli kita lanjut dulu masuk ke materi perubahan fisiologis masa Nipas sistem yang pertama adalah pada sistem reproduksi tentu yang difokuskan pertama pasti reproduksi karena yang jelas banget perubahannya adalah pada reproduksi kemarin sudah sedikit dibahas juga bahwa uterus pada kehamilan tentu uterusnya akan membesar, menebal, meregang saat patas juga terjadi kontraksi sehingga hal itu memberikan efek bentuk dan ukuran uterus yang besar pada masa Nipas komus otot juga lembek di masa Nipas kita ingin bentuk uterusnya kembali normal atau kembali seperti saat tidak hamil dan kontraksinya kuat karena dengan kontraksi yang kuat seperti kita tahu bahwa pemuli darah itu letaknya di antara serabut otot jadi kalau otot rahimnya berkontraksi dengan baik maka harapannya pemuli darahnya terjepit sehingga berdarahnya akan berkurang nah, involusi uteri apa itu involusi uteri? secara definisinya adalah proses kembalinya uterus ke keadaan sebelum hamil atau tepatnya ke keadaan saat itu hamil pas kamu lahirkan di sini terjadi perubahan retrogressif retrogressif pada uterus apa retrogressif? retro itu kan mundur ya sayang ya dari besar mengecil maka istilahnya retrogressif beda dengan pada saat hamil perubahannya progresif karena dari kecil membesar ya pada masa nifas dia membesar kemudian mengecil makanya dikatakan istilahnya adalah perubahan dan progresif ya meliputi reorganisasi reorganisasi adalah perubahan serabut-serabut jaringan ya yang tadinya rusak kendor karena teragang kemudian akan menguat kembali ya kemudian seperti kita tahu kalau di masa nifas ini lapisan paringastase indometrium atau kita sebut dengan desi 2 itu kan luruh sama seperti hanya saat menstruasi ya maka peluruhan desi 2 ini nanti akan keluar bersama darah darah lokeia maksud saya ya kemudian ada eksfoliasi tempat pelekatan placenta penyembuhan ya tentu tempat pelekatan placenta kan luka yang besar yang tebal maka secara bertahap dia akan mengalami proses penyembuhan ya kemudian otomatis kalau terjadi kontraksi baik nanti akan terjadi penurunan ukuran dan berat bertahap perubahan pada lokasi terus ya ukurannya akan terkurang yang kemarin kita bahas bahwa satu jari turun satu jari satu hari turun satu jari ya beratnya juga pasti akan menurun ya seperti berat uterus pada wantai yang tidak amal adalah sekitar 30 gram tapi untuk berat tentu tidak bisa diukur ya karena wanitanya masih hidup ya yang bisa kita cek kemarin tanda informasi uteri yang baik adalah satu TFI-nya yaitu ukurannya kemudian adalah kontraksinya apakah keras seperti bulat batok kelapa kemudian lokeiannya akan apakah sesuai dengan sahabat normanya ya lokasi uterus ini maksudnya turun gitu ya yang tadinya dia keluar dari panggul karena hamil bersalian membesar kemudian dia semakin masuk ke rahi ke panggul misalnya ya nah kenapa kok bisa terjadi pengecilan ukuran uterus gitu ya nah seperti kita tahu dari akhir kehamilan ini sudah terjadi peningkatan hormon oksitosin ya karena estrogennya turun maka oksitosinnya semakin meningkat progestronnya turun maka oksitosinnya semakin bisa bekerja dengan baik nah menjelang akhir kehamilan persalinan sampai masa nipas oksitosin ini akan mempengaruhi mioepitel ya otot harus di endometrium untuk berkontraksi sehingga mioepitel ini akan menekan pemburu darah ya kecepit maka perdarahan berhenti dan tercapai hemiostasis ya apa itu hemiostasis 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 adalah sumber darah yang seimbang dalam tubuh ya tapi pada kondisi tertentu jika tonus otot menjelek kontraksinya melemah maka akan gagal terjadi penyempitan atau penekanan tubuh darah kemudian darah tetap akan terbuka ibunya perdarahan maka gagal mencapai meostasis yang mencapainya sok di kondisi kemudian akan terjadi jaringan otot akan berkontraksi untuk mengembalikan kontur dan ukuran sama seperti orang yang olahraga itu orang yang ototnya kendor kalau dia olahraga nanti ototnya akan semakin keras kaku dia sama seperti ini rahim juga dia berkontraksi efek berkontraksi itu akan membuat ototnya semakin memendek maka ukurannya semakin mengecil kemudian yang kita lihat juga ada satu proses katabolisme apa itu katabolisme katabolisme adalah penghancuran protein-protein dalam residua dalam numetri ini kalau kita tahu di dalam masa nifas ini ternyata ada suatu enzim baru yang dikroduksi namanya enzim proteolitik enzim proteolitik jadi kata-katanya proteolitik enzim yang menghancurkan protein dalam residua sama ototrus kita ini banyak sekali protein-protein dan pasca melahirkan enzim proteolitik kita bekerja dengan menghancurkan protein-protein tadi protein-protein itu akan dihancurkan kemudian hasil penghancurannya di bawah ke ginjal kemudian dieksesikan lewat urin sehingga normal kalau pada ibu nifas protein-nya ada dalam urin atau protein-urin dia tidak selalu mengarah ke pereklangsia namun sebagai antisipasi maka tetap ibu nifas pasti harus dipiksa tekanan darahnya nah ini untuk penyembuhan lapisan endometrium dalam 2-3 hari pertama residua menjadi 2 lapisan lapisan yang paling luar akan keluar bersama yang kita sebut dengan residua tadi dan lapisan yang dasar yang pasal yang mengandung gelinjar endometrium tetap akan menempel untuk membentuk lapisan endometrium yang baru regenerasi endometrium selain tempat implantasi placenta terjadi pada hari ke-16 sampai akhir itu ke-3 hari tapi pada bekas implantasi placenta perlu waktu yang lebih lama karena lupanya lebih dalam dia perlu waktu sekitar 6 minggu seperti yang kita bilang kemarin jadi pas 6 minggu ini sebenarnya hanya untuk sistem organ genitalia ini saja kalau placenta hanya sampai 6 minggu nanti belum lagi pada sistem tubuh yang lainnya jaya tinggi bonus utari ini kebalikan pada hamil ini kita lihat bahwa setiap hari akan turun satu jari kalau setelah bayi lahir TU ada pertengahan simpsis dan pusat tapi nanti setelah placentanya lahir dia akan turun 1-2 jari di bawah pusat kemudian diikuti perharinya akan turun satu jari hari ke-7 biasanya dia mencapai pertengahan pusat dan simpsis hari ke-11 atau ke-14 akan masuk ke dalam panggul tidak dapat dipakasilasi tapi sudah sangat kecil kita variasi penurunan TFU ada variasi mengapa ada yang turunan cepat ada yang lambat yang lambat biasanya kalau ibunya itu mengalami overdistensi rahim sakitnya meregang secara perlebihan misalnya pada hamil dengan lebih dari satu janin kemeli atau makrosomi atau hidramin yang kita tahu bahwa kehamilan yang seperti itu akan meregang uterus lebih besar lebih lebar otot uterus yang tergang lebih lebar itu akan mengalami kelemahan tonus otot kalau tonus otot yang melemah maka kontraksinya juga akan melemah kontraksi yang melemah maka akan mengganggu proses pengecilan ukuran rahim bahkan nanti bisa menyebabkan subonvolusio sangat lambat sekali nanti dampaknya bisa terjadi gagal penjepitan pembuluh darah oleh neoepithel nanti bisa perdarahannya ini untuk berat biasanya kalau ada pemersahan otopsi setelah bayi lahir sekitar 1000 gram 1 minggu 500 gram minggu 6, 60, 80 kemudian pada multipara tentu berat terus lebih berat dibandingkan kimipara kenapa begitu karena multipara sudah banyak jaringan parut kalau jaringan parut sudah diabsorpsi lagi nanti jaringan parut yang menetap makanya dia nanti akan lebih tebal lebih berat kemudian lohea lohea adalah sekret uterus cairan yang dikeluarkan dari uterus selama masa nipah selama masa berperi dari 1 sampai 3 ini hampir semuanya darah bisa dengan sedikit gumpalan darah anak ibunya kan berparing darahnya tidak langsung keluar maka dia ada yang mengumpal ada yang tercampur cair kalau yang mengumpal ini agak hati-hati takutnya bergumpalannya besar tanpa bisa dikeluarkan bahkan mengganggu kontraksi maka ibu nipas kan mobilisasinya harus ini begitu 6 jam harus bisa duduk harus bisa jalan kamar mandi kemudian lohea-nya pada 1-3 ini sifatnya masih tebal darahnya tebal bentel berbau khas amis berwarna merah atau merah kecoklatan disebut dengan rubra rubra ini kalau kita ingat rubra pokoknya merah rubra itu merah kandungannya berisi darah segar sisa selaput ketuban sel desidua selaput ketuban bisa selaput korion biasanya korion itu dia lebih rapuh lebih mudah putus lebih mudah pecah lebih mudah rubra sel desidua yang tadi kita bilang lapisan atas dari endometrium yang luruh parmikasiosa adalah lemak-lemak dari kulit bayi yang tertinggal di dalam air ketuban kemudian lanuko bulu halus dari tubinya bayi yang tertinggal di dalam air ketuban dan juga mungkin ada janin yang sudah menguarkan megonium di dalam ragi penguruan abnorma pada tanda ini kalau kumpalannya besar tadi biasanya karena dia tidak banyak mobilisasi mungkin kesakitan mungkin kecapean atau mungkin isinya malas atau mungkin kurang super dari bukit berbau busuk berbau busuk ini berarti bercampur nanah jadi sudah ada bakterinya nanah adalah bakteri atau antigen dan antibody yang mengalami kematian itu namanya nanah purulen maka logea yang bercampur nanah kita sebut dengan logea purulen atau logea berbau busuk dan pembarut yang dipenuhi logea dalam waktu lebih cepat yaitu kurang dari 2 jam pada 3 hari pertama untuk hari yang keempat ini lecosidnya cukup tinggi nanti logeanya berisi cairan eksudat kuning kuning pening itu lecosid lecosid lembir syafis berwarna merah muda atau kecoklatan ini kita sebut dengan serosa kemudian hari ke sebelas logeanya berwarna putih kekuningan karena dia tidak ada lagi darahnya dia hanya mengandung lecosid sergizidua tadi lapisan lindum edum yang paling atas ser epitelien lemak lendir serpik dan bakteri pasti bakterinya adalah kan pakinanya terbuka dia juga punya luka bekas imanasi palacenta pasti bakteri masuk tergantung bakterinya yang kuat antigennya yang kuat ataukah antibody-nya yang kuat kalau antigennya yang kuat berarti nanti ibunya bisa jatuh pada kondisi infeksi kemudian ini kita sebut dengan alba ya sayang alba itu putih alba itu putih alba ini dikeluarkan bisa sampai pada minggu ketiga ini logea normal selama tadi untuk logea alba sama logea serosa perubra serosa ini sekitar 250 pinggirnya nah ini kita lepat terstandara ini juga kalau logea normal ringan adalah 2,5 cm dalam 1 jam terus kemudian kita masuk ke sertik yang sertik kegeraslah persalinan sertik mengalami perubahan tentu harus dilewati bayi dia diregang 10 cm untuknya jadi tidak teratur kalau dirada dia sangat lunak penur kemudian lemas tergulai tampak kemerahan karena vaskularisasi sertiknya meningkat efek dari peningkatan estogen dan kristos kehamilannya namun kadang ngalah ukuran kepala bayi besar atau belum buka lengkap tapi tidak tidak berjanahan tidak berjanahan sehingga kadang kita jumpai penggara yang dijatuhinya ini kacang pecah kemar hebat atau kacang robek atau terjadi bengkak jen pada kacang atau sering di PT juga bisa sering di PT PT harusnya 4 jam sekali dengan indikasi untuk beberapa jam pertama beberapa jam pertama atau beberapa hari pertama ini serbanya masih membuka setelah sudah sampai 3 hari setelah 7 hari hanya 1 jari maksudnya apa teori ini disampaikan seandainya nanti kita mendapatkan kecurigaan pasien ini pasien talah yang tidak lengkap maka kita bisa lakukan lindakan digital untuk mencari apakah memang ada disar pasien talah di dalam jadi kalau sarinya masih buka tidak usah dibuka lebih lebar lagi tidak usah diberikan obat anestesi tapi yang membuka lebar kita bisa masukkan jari ke dalam tapi kalau sudah menyempit maka dia perlu obat untuk anestesi sehingga dia dilatasi misalnya diberikan dia sepam ligamen ligamen ini tentu saja kalau ligamen ini ototnya diregang karena rahimnya membesar tertarik kepala masuk ke panggul maka dia akan menjadi kendor dia tidak bisa menahan uterus lagi dengan baik uterusnya akan retroflexi maka kita agak hati-hati ini pada pemasangan ayudi pasca placental arahkan untuk ayudinya ke arah uterus yang retroflexi yang jatuh ke belakang kemudian ligamen yang kendor ini bisa menyebabkan rasa nyeri pada itu pasca melahirkan untuk mengembalikan kekuatan ligamen ini maka bisa dibantik dengan eksersis di masa nipas senami pas tegel eksersis bisa pakina pakina bisa mengalami ugem kalau misalnya bayi ibunya terlalu kuat bayinya juga mungkin besar maka ugem kemudian tentu saja selaput darahnya akan robek menjadi tidak teratur karena ukuran kepala bayi yang besar nanti akan merobek selaput darah atau himen dengan jadi tidak teratur kemudian dalam waktu 3-4 minggu mukusannya sembuh ruginya juga kan pulih tapi untuk mencapai 6 mencapai ukuran matang tidak hamil dia perlu waktu 6-10 minggu maka kalau nanti belajar KB ada satu metode KB yaitu kapservic atau kondom wanita itu kalau dipakainya baru sudah 6 minggu karena yang pengaruhi kekuatan kapservic dan kondom wanita ini adalah tekanan dari tonus otot vagina kalau belum naminkan tonus otot nya masih kendor masih lunak maka tidak bisa menahan kapservic atau kondom wanitanya tadi sehingga nanti dia bisa bergeser kalau bergeser berarti kan ada jelas untuk masuk ke dalam masuk ketubah akhirnya membuat akum ini istilah selapu darah yang tidak teratur namanya karuncula metiformis atau karuncula himenalis nanti kalau dengar karuncula himenalis atau karuncula metiformis adalah bentuk dari himen yang tidak teratur habis roket dia sikatrisasi sikatrisasi itu pembentukan jaringan sikatrik jadi ada jaringan paru tipis-tipis disebutnya karuncula metiformis atau karuncula himenalis kemudian kita ke parinium parinium mengalami udum dan memar tentulah dilegang oleh kepala belum lagi kalau nanti ada episiotomit luka epis ini sembuh jaringannya memang 11 hari sampai 11 hari tapi untuk sembuh sampai jaringan semuanya otot dan sebagainya terlalu waktu 4-6 minggu maka kalau kita punya pasien postpartum dengan luka episiotomi tidak boleh langsung ayam kalau sudah 7-11 hari nanti masih mengalami sama seperti kalau kita punya SD luka SD dinyatakan sembuh memang 10-11 hari tapi setelah itu harus diawasi juga sembuh itu hanya diindikasikan dari tepi dua jaringan yang dijahit tapi bagaimana dengan luka jaringan di dalam jadi kaya sirkulasi darah kekuatan torus otot jadi terus di sec lagi episiotomi medulateralis ini kalian sudah belajar di aske persalinan bahwa epis yang menurut episiotomi medulateralis kenapa dipilih medulateralis karena menyendari robetan sampai ke sping teraneh memang lebih banyak pedarahan lebih nyari tapi keuntungan telah menyendari robetan sampai sping teraneh nanti kalau sampai sping teraneh pedaranya akan lebih banyak jauh lebih nyari juga penyembuhannya juga akan lebih jukar daitannya akan lebih banyak juga kemudian pada masa nefas harus diabanti ibunya karena sebagian besar ibunya mengalami konsipasi atau hemoroid ibunya skala 2 ibunya mengejan mengejan tekanan di rektum itu kan tinggi nanti penadirektumnya bisa melemah kalau penadirektumnya bisa lemah pada saat jantung mempah darah diurut tubuh darahnya masuk ke penadirektum penadirektumnya susah mendorong kembali ke jantung maka darahnya tertahan lagi di dalam penadirektum maka darahnya tertahan di situ maka terjadi bendungan darah di rektum di penadirektum maka kita nanti beresiko mengalami kardiofaspuler pada minggu ketiga dan keempat telah melahirkan volume darahnya menurun mencapai volume sebelum hamil yang kita sempat bicarakan kemarin juga melalui dua mekanisme terutama dioresis dan diaporesis dioresis adalah pengeluaran urin produksi urin yang cukup banyak kemudian diaporesis adalah keringat itu harusnya ibu nipas urinnya meningkat keringatnya juga meningkat itu kita ayam berarti kita ada proses pengeluaran volume darah yang berlebihan ada proses pengeluaran plasma darah yang berlebihan kalau untuk partes normal ini kalau yang perpakinan kehilangan darah 300-400 CC masih aman masih kompetasi karena pada saat hamil kita meningkat darahnya sekitar 40% untuk SC juga gitu kalau dua kali lipatnya masalah juga dari 300-400 itu masih dalam batas 40% itu ada tiga perubahan misiologis masa nipas sehingga tidak menjadi sok hipofolomi pada kehilangan darah normal yang pertama adalah hilangnya sirkulasi utero placenta yang mengurangi ukuran pemerintah 10% sampai 50% ini kalau karena putus hubungan antara ibu dan bayi maka otomatis jumlah darah yang ada di ibu ini banyak karena sudah tidak dibagi dua lagi dengan jami sehingga berdarahan cukup banyak tidak masalah karena itu stok darahnya cukup banyak kemudian hilangnya fungsi endocrine placenta menghilangkan stimulus vasodilatasi kita tahu bahwa salah satu hormon yang dihasilkan pasien adalah hormon progestron progestron ini membuat pemerintah pasodilatasi darahnya lebih cepat mengalir keluar tapi pada saat pasien lahir otomatis atau menjelang persalingan fungsi placenta sudah menurun otomatis progestron sudah berkurang maka tingkat vasodilatasinya berkurang sebenarnya kita mulai menyempit tinggal liran darah yang keluar tidak terlalu jelas lagi ini kemudian mobilisasi air ekstrafaskuler yang disimpan selama wanita hamil ekstrafaskuler airannya disimpannya ekstrafaskuler di luar pembuluh darah itulah yang ditarik ke ginjal menjadi urin itu yang keluar dari pori-pori kulit menjadi kering denyut jantung volume dan curah jantung meningkat selama hamil namun segera melahirkan bisa meningkat lebih tinggi karena otomatis diputuskan tadi jaringan ibu dengan janin yang langsung set langsung masuk ke ibu semua otomatis curah jantung volume-nya juga akan meningkat selama 30-60 meter saya akan berangsur kemudian kemudian cardiac output itu mengalami peningkatan cardiac output ini karena tadi volume darahnya meningkat karena jumlah darah balik ke jantung itu meningkat ini sampai 48 jam ini 48 jam pertama ini terutama pada ibu yang punya penyakit jantung ini kita harus waspadai harus dideteksi benar pastikan 48 jam ini tidak masalah karena pada orang punya penyakit jantung itu daya pompa jantungnya sudah sangat lemah tapi pada pas gambar dia harus menerima cairan yang lebih karena sudah tidak ada jantungnya sehingga seluruh cairan kembali ke ibu khawatirkan pada ibu yang punya penyakit jantung lebih dari derajat 2 ada derajat 1 2 3 4 lebih dari derajat 2 itu nanti dia kompensasinya jelek nanti bisa terjadi gagal jantung nanti jantung gastrointestinal jelas banget kalau gastrointestinal ini pada hamil ini kan placenta menghasilkan progesterol progesterol ini membuat fasodilatasi satu fasodilatasi pada pencernaan sehingga penyerapan lebih banyak yang kedua ternyata mengganggu keseimbangan cairan tubuh si progesterol ini sehingga kadar triglyceridnya akan meningkat jadi ada dua mekanisme satu triglyceridnya meningkat kedua otot polosnya melemah sehingga selain gangguan pencernaan tadi ini juga berefek pada pemudara kapasitas penanya meningkat dia terlalu lemah penanya karena fasodilatasi maka tadi di depan kita juga sampaikan bahwa itu yang nipas ini beresiko hemoroid darah yang dipompat dari jantung ke rektum usah dikembalikan lagi ke jantung karena rektumnya sangat lemah sekarang ada efek fasodilatasi dampak dari peningkatan hormon progesterol selamat tahun ini normalnya memang pada ibu nipas ini Pak Alhusus pemerintukan waktu 3-4 hari kembali normal dari 1-3 mungkin ibunya konstipasi maka tidak langsung diberikan makanan yang tinggi kepadatannya bertahap dari yang lunak-lunak kita menyesuaikan dengan gerak terisak ususnya karena selain efek dari progesterol ini kita lihat bahwa di pengosongan usus ini di masa persalinan itu kan ibu biasanya tidak sulit untuk makan dan minum karena menahan sakit yang diinginkan hanya anaknya untuk sekedar lahir padahal partas itu bukan waktu yang singkat bisa 10 12 20 jam kita bayangkan kalau di peristaltik kita ini kosong dalam waktu selama itu berarti gerak peristaltik akan melambat gerak peristaltik yang lambat ini bisa bertahan sampai ini makanya karena di masa di pas peristaltik masih lambat kita bantu dengan makanan yang menunak-nunak dulu agar meresetan kalau dia peristaltik semakin lambat nanti makanannya semakin susah dicernak nanti dia makanannya akan terlalu lama di saluran pencernaan lama-lama cairannya di makanan itu yang diserap terus kemudian pesesnya akan sangat beras konsipasi kalau konsipasi akan susah dikeluarkan asian ibunya akan ngejen tapi sudah ada efek dari vena rectum yang melemah karena vasodilatasi sekarang ditambah dengan dia konsipasi semakin susah untuk mengejen belum lagi ditambah kalau ibunya mengalami ada luka perinium yang membuat ibunya merasa kesakitan setiap kali ke kamar mandi ini perlu support sendiri diri kemudian iat besi juga berisiko konsipasi makanya kalau iat besi kita imbangi dengan vitamin C selain meningkatkan keasaman lambung agar iat besi lebih mudah di absorpsi tapi vitamin C ini membantu juga untuk mencegah konsipasi ini beberapa cara agar ibu dapat buang air besar secara teratur yang pertama seratnya tinggi jangan keras-keras tekstur makanannya airan cukup minum 2,5-3 liter per hari kemudian pola eliminasi pasca mulairan dijelaskan juga jadi danik jongkok berapa jam sekali agar tidak terlalu nyeri agar keluarnya peses keluarnya urin juga lancar kemudian perawatan luka jalan lahir dijelaskan ke ibunya teknik-kainik perawatan luka yang efektif kemudian kalau ternyata ibunya masih konsipasi lebih dari 4 hari harusnya sudah kembali kita sudah ajarkan senam juga sebelumnya senam dilakukan tapi tidak berhasil maka kita terpaksa memberikan obat untuk melancarkan buang air besar kemudian masuk ke perubahan sistem yang ketiga yaitu sistem urinaria sistem pergemihannya tentu kalau dihamil itu kan ada perubahan hormon tadi ada progesteron ekstrogen itu juga berefek pada kinja melemahkan musik kinja tapi nanti kalau sudah akhir kehamilan atau sudah persalinan kinjanya ini akan pelan-pelan mengalami pemulihan dalam waktu 2-3 minggu pasca melahirkan tapi kita lihat juga kalau misalnya ibumin yang ada penyulit pada hamil misalnya dengan hipertensi dengan kereklansia itu nanti semangin terganggu fungsi kinjanya maka pemulihan kinjanya bisa dalam waktu yang lebih lama maka kemarin kita ada remote verperium jangan dikebiau bahwa semua ibumin pas dianggap pulihnya itu bareng enggak kita lihat dulu kondisi saat diambil saat melahirkan bagaimana semakin ada penyulit atau komplikasi saat melahirkan berarti perlu waktu yang lebih lama pemulihan di masa nipas perlu perhatian yang lebih intensif di masa nipas kemudian dalam beberapa hari pertama kita bisa menemukan aseton dan protein aseton itu tanda-tanda kalau orang kurang asupan nutrisi kurang asupan glukosa kan tadi dikatakan kalau di persalinan kan dia nahan enggak makan enggak minum sehingga otomatis glukosanya berkurang orang kalau glukosanya berkurang maka yang dibakar adalah lemak maka hasil pembakaran lemak adalah keton atau aseton seperti kita puasa itu di mulut kita kan nanti berbau aseton atau keton kemudian protein tapi kita sudah tahu bahwa salah satu enzim yang berkecil ukuran adalah enzim proteolitik enzim proteolitik di proses katapulisme proteolitik menghancurkan protein-protein dalam uterus yang hasil penghancurkan proteinnya dibawa ke pinjal kemudian diproduksi dalam urin kemudian karena ibunya estrogen progestronnya sudah sangat rendah di paskasalin tidak ada lagi yang menghalami hormon prolaktin untuk produksi urin hormon prolaktin untuk produksi asih sehingga kita bisa menemukan kadar lakosa di dalam urin karena tadi sudah ada produksi asih yang masif yang banter yang banyak kalau kita lihat lagi akibat perubahan-perubahan terjadi selama masa kehamilan ini akan meningkatkan kapasitas kandung dan terudahan tonus otot tentu saja karena kalau di masa hamil progestronnya tadi meningkat fasodilatasi tonus ototnya melemah sehingga organ-organ fasodilatasi melebar termasuk kandung sehingga tadinya yang dengan diisi 200 cc dia penuh ini bisa sampai 300-500 cc kemudian tentu kalau fasodilatasi tonus ototnya juga melemah belum lagi di dalam kehamilan itu kan kandung gumi letaknya di depan sorry kandung gumi letaknya di depan uterus jadi kalau rahimnya membesar berarti kandung gumi tertekan nanti akan melemahkan tonus otot dan sarak juga apalagi di masa persalinan jadinya turun keluar jadi ini akan menekan urethra kandung gumi kemudian jaring yang sekitar menjadi udem mungkin bisa terjadi hematum juga ini akan menyebabkan penurunan sensitivitas sarak di sphincter urethra yang tadinya kalau kita ada urengnya sedikit saja sudah kerosok ini ternyata kalau ditekan karena ada hematum ada bengkak ini ternyata sensitivitas saraknya akan turun sehingga ibu akan mengalami penurunan sensasi untuk buang air kecil meskipun kandung guminya penuh jadi kadang kalau kita tanya ibunya apakah ibunya bergemi enggak tapi kalau kita palpasi ternyata kandung guminya penuh maka kita harus pastikan setiap dua jam ibunya bisa bergemi supaya kandung guminya enggak penuh karena kalau penuh nanti dia bisa menekan uterus uterusnya enggak bisa kontraksi enggak bisa ngepetong darah darahnya akan banyak kemudian kalau kita lihat lagi selain tadi kapasitas kandung guminya itu cepat penuh sensitivitas sarapnya juga berkurang karena ada kesakan dari kepala dan badan saat luar juga harus kita lihat apakah ibunya ini pastisnya dengan nambahan obat bius misalnya SC akan terpenuh kemudian misalnya ibunya mengalami lacerasi di perimium itu juga ternyata sarap antara perimium dengan uretra juga ternyata berkesinambungan jangan saling mengaruh sensitivitas ini tadi kalau kandung guminya penuh salah satunya menekan rahim enggak bisa berkontraksi yang kedua kalau urinya sampai enggak keluar lebih dari 6 jam tidak tahu uretra itu kan terbuka selalih maka bakterinya bisa masuk kalau bakteri bisa masuk nanti 6 jam setelah bakteri masuk ke tubuh itu nanti dia mengeluarkan toksin maka ada resiko infeksi maka sebelum 6 jam sebelum toksinnya itu bekerja maka kita harus sudah keluarkan urinya itu harus dimotivasi 2 jam sekali harus ke kamar mandi jalan kamar mandi keran airnya dihidupin seperti kita kita kamar mandi kalau kerannya hidup kena air dikit itu kan pasti ingin terkemih itu satu cara untuk menstimulasi abad ibu bisa biarkan berapanya ibu bisa biarkan mandiri dengan stimulasi yang kita lakukan dalam 6 jam tapi kalau setelah 6 jam masih gagal maka terpaksa kita lakukan kateder karena untuk mencegah berdarah dan mencegah infeksi saluran terkemih kondisi kandung kemih urata dan ginjal akan membaik nanti kita akib minggu pertama tapi tergantung pastinya dulu remoperin berperin bagaimana komposisi urin ini tadi sudah kita bahas juga protein urin dengan layak positif satu karena ada tadi proteolitik kemudian nitrogen juga bisa meningkat karena autolisis penghancuran mandiri dari uterus tadi bisa menyebabkan timbunya bun blood orea nitrogen ini untuk mengurangi cairan ini dia dioresis luas pada malam hari 2-3 hari pertama kan keringatan banyak oke lah enggak apa-apa nanti kalau keringatan minum biar enggak dehiterasi biar aslinya tetap diperlukan banyak dioresis dioresis ini karena perurahan estrogennya berkurang estrogennya berkurang kemudian cairan-cairannya tertarik kembali kekinjal dengan mudah maka produksi urinnya meningkat kemarin berapa produksi urin normal 0,5-1 mili per kilogram ini kalau keringat dan urinnya keluar sesuai dengan standar tadi maka punya bisa turun 2,5 kilo dari turun bat-batannya bisa 2,5 kilo kalau dengan dioresis dan diaporesis yang normal oke ini sama tadi bisa dibantu dengan senam lipas bantu dengan senam kegel ya kemudian kita ke sistem muskuloskeletal pada otot dan tulang ya ibunya karena tarikan selama hamil karena persalinan juga bisa terjadi kelahan otot pada daerah bahu leher dan bantu dengan pembersiwa dan masa selembut manjakan ibu pasca pesan bukan karena dia ingin dimanja tapi memang dia perlu pemulihan karena kalau enggak nanti dia keseleng dan sebagainya ini tadi yang kita bicarakan ligamen kalau hamil ada relaksin ligamen menjadi relax tidak sakit tapi kalau hasilannya sudah keluar relaksinya turun maka ligamennya akan kembali kaku sehingga akan menyakitkan ibu bantu dengan bodi mekanik dengan postur tubuh yang benar selami pas dengan exercise kemudian di dalam sistem muskulos skeletal ini juga pasti kalau kita hamil kemudian melahirkan bimbing abdomen kita akan teregang otot abdomen kita kita punya otot abdomen muskulus abdominis rekti itu teregang karena kehamilan dan persalinan kalau otot yang kuat itu adalah seperti yang kita lihat pada orang yang hobi olahraga itu kita sebut dengan six-pack itu menunjukkan bahwa ototnya itu kuat tapi pada ibu postpartum pertama kalau ibunya ini sudah berusia tua paritasnya sudah banyak hamil yang mungkin gemeli kemudian tadi makrosomia ketubannya banyak pak postnya lama itu nanti bisa terjadi otot abdomen yang terlalu lemah otot abdomen yang terlalu lemah ini nanti bahaya bahayanya kenapa karena otot abdomen ini kan memfiksasi organ yang ada di abdomen usus hepar uterus scantum lumi kalau tidak dipiksasi dengan baik nanti dia bisa terjadi pergeseran organ di abdomen tadi terusnya bisa lemes bisa tidak bisa berkontraksi khususnya bisa tidak berperistalti dengan baik kalau kalau ada lubang di perutnya nanti bisa terjadi apa namanya terdun kalau orang jawa hernia bisa aturnya uteri bisa inversi uteri benar-benar karena gagal kontaksi benar-benar karena bisa juga karena ketiknya uterusnya turun tidak berpisasi dengan baik ini bisa dibantu dengan senam lipas ini kita harus ukur ini cara mengukur diastasis jadi kalau kita lihat yang sisi ini adalah patut abdomen yang bagus ini lebarnya tidak lebih dari dua jari yang jelek ini lebih dari dua jari cara meriksanya nanti bubidan pakai jari terunggit dan jari tengah tetapkan di atas pusatnya itu kemudian kita ukur berapa lebarnya diastasisnya nanti kita akan bisa merasakan otot abdomen lebih keras dibanding yang di tengah ini namanya linea alba ini teksturnya lebih lembek sehingga kita bisa membedakan otomatis mana yang otot abdomen mana yang linea alba ini kalau masih dua jari masih oke tapi kalau sudah lebih dari dua jari perlu latihannya ekstra karena kita tahu resikonya kan banyak ini kalau sampai tidak tertangani yang tadinya kendor tidak dibantu senam dan sebagainya nanti dia mengalami abdomen pendulus walaupun sudah lama dari persalinan abdomennya tidak bisa masuk ke panggul tidak bisa kenceng jadi kalau kita lihat abdomennya itu seperti buah pepaya jadi abdomennya itu gandul kalau dia gandul nanti untuk hamil lagi dia akan susah kalau bisa hamil nanti akan terjadi kesulitan maksudnya bayi atau jangin ke dalam panggul untuk lahir itu karena abdomen pendulus coba nanti cari di google atau di youtube untuk abdomen pendulus gandul gandul kemudian pada sistem integumen setelah melahirkan karena kita tahu kalau diambil itu kan ekstrogel nya naik itu akan merangsang MSA atau melanosis stimulating hormon sehingga pigmentnya akan naik tapi pada masa nipas tentu karena placentanya sudah turun ekstrogen progestron turun sehingga akan menyebabkan penurunan MSA juga sehingga kadar pigment kulit kita akan menurun suasma gravidarum akan menghilang ini garis tengah berut yang hitam akan menghilang kemudian striagrafi darum robekan robekan selabut kolegen pada daerah abdomen kita akan terkurang ini karena kita tadinya hormon pertumbuhannya banyak ekstrogen progestron tinggi saat hamil tapi pada malah pas ekstrogen progestronnya turun ibunya mungkin bisa mengalami keluhan rambutnya mudah rombok tapi nanti kalau sudah 4 hari 4 bulan ekstrogen progestronnya kembali stabil lagi nanti akan kembali baik kadang-kadang kadang-kadang kita menemukan pada ibu hamil dia ada seperti sarang laba-laba namanya spider angium ini yang terjadi pada hamil karena peningkatan pigment tadi kalau dia sudah melahirkan nanti lama-lama efek dari peningkatan MSA yang MSA sekarang turun akan menghilang ini eritema kemerahan pada daerah lapak tangan ini kalau kursinya mudah berdarah saat hamil ini nanti akan kembali pulih mudah berdarah karena efek dari ekstrogen dan progestron kemudian sistem neurologi sistem persarafan ini terutama kalau partasnya SC atau ibunya itu ada luka perinium dia dihating dengan anestesi atau dihitis juga dengan anestesi kemudian mungkin di manual pasienta dengan anestesi nanti itu akan mengaruhi pada sistem persarafan itu mungkin ada rasa pusing mungkin ada berkurangnya sensitivitas rasa pada daerah kaki ini harus kita bantu dengan mobilisasi latihan-latihan ibunya bisa mengalami kelelahan tentu saja pasca saling itu capek pasca hamis 9 bulan juga capek tidak nyaman banyak sekali ketika nyaman nanti pasca melahirkan boleh seperti hanya kalau kita badis minore kemudian nyari epi jelas banget nyari otot atau payudara bengkak hal-hal ini kalau tidak dibantu kasihan ibunya ibunya tidak bisa istirahat ibunya cemas nanti perubahan sistem tubuhnya akan menjadi bentuk aslinya bisa stop penyembuhan luka perinimia terganggu bahkan bisa nanti mengganggu kestabilan psikologisnya ibu kadang ibunya juga bisa mengeluh pusing pada kedua sisi kepala karena pemulihan keseimbangan jahat yang tadi berlebih banyak biasanya ibunya akan tambah pusing kalau dia berdiri berkurang pada saat berbaring kalau berdiri kepala jauh lebih tinggi dari jantung sehingga sirkulasi darah yang keotaknya berkurang maka tidak berdiri lama-lama kita lihat ini salah satu tanda bahayanya adalah kalau ibunya mengalami pandangan mata kabur sakit kepala kalau melihat fotofobia fotofobia itu silang ada cahaya kemudian mungkin dobel gambarnya kemudian hasil urinya protein urin tensinya tinggi nyeri abdomen kuadran kanan atas nyeri epigastrik atau sampai mual muntah juga maka mengindikasikan ibunya sedang mengalami reklampsia ini merupakan salah satu kondisi gawadar urat kemudian sistem endokrin sistem endokrin sistem hormonal setelah persalinan terjadi dengan keledar hormon progesteron dan HPL cepat masih kehilang HPL juga akan hilang juga HPL ini pada masa hamil membutuhkan sekali kalau human placenta ini membutuhkan sekali pada masa hamil karena dia membantu meningkatkan kadar glukosa itu yang besar bagi dua dengan jadinya persiapan juga kadar glukosa untuk masa pesalinan dan penyembuhan luka perinin tapi begitu placentanya lahir HPL akan turun maka glukosanya akan kembali normal memasui dengan kebutuhan itu kemudian kalau kita lihat disini bahwa sangat terkait antara menyusui dengan kebalinya psikosmosuasi jadi kalau menyusui kan kita hormon prolaktinnya akan tinggi maka kalau prolaktin yang tinggi akan menghambat produksi hormon FSH dan LH jadi prolaktin itu merupakan FSH dan LH ini fitur penghambat jadi kalau menyusuinya bagus teratur durasinya panjang maka nanti tekniknya juga benar maka nanti prolaktinnya akan tetap tinggi maka FSH LH akan tinggi sehingga kita lihat bahwa semakin menyusui dengan baik kesukurannya akan semakin lama kembali maka nanti kalau di dalam maskep kapit kalian akan belajar tentang metode amenorelaktasi artinya metode yang membuat wanita tidak menstruasi karena menyusui dengan eksklusi tapi kita harus hati-hati pada wanita pasca melahirkan dalam pemilihan lat kontrasepsi pasca melahirkan yang menyusui tidak diperbolehkan menggunakan yang estrogen tidak boleh menggunakan otontrasasi yang mengandung hormon kombinasi estrogen tidak boleh mengandung estrogen karena estrogen adalah prolactin inhibitor estrogen adalah prolactin inhibitor jadi nanti kalau dia diberikan KB yang ada hormon estrogen nya prolactinnya akan terhambat akan turun maka produksi asia akan terkurang kasihan bayinya laktasi tadi sudah kita bahas laktasi itu ada dua hormon yang berperan ada hormon prolactin dan hormon oxytocin kalau prolactin adalah kita bicara refleks produksi atau refleks prolactin jadi kalau payudaranya dihisap areolanya disentuh oleh menurut bayi payudaranya dikosongkan itu nanti akan menyebabkan rangsangan ke hipotalamus sehingga hipotalamus memerintahkan hipovisa posterior hipovisa anterior untuk menghasilkan hormon prolactin hormon prolactin akan dikirim ke mu epithel di bayi ke darah nanti akan masuk ke dalam sel asini nanti sel asini ini yang memproduksi asia kemudian kalau tadi puting susunya dihisap oleh bayi areolama medis untuk orang melibayi ditambah dengan payudara yang dikosongkan itu nanti juga memberikan fit-pack ke hipotalamus untuk merintahkan hipovisa posterior produksi hormon oksitosin sehingga hormon oksitosin akan dikirim mu epithel mu epithel ini kan tadi yang mengelilingi sel asini kalau prolactin bekerja di sel asini untuk produksi asini mu epithel ini dipengaruhi oleh oksitosin sehingga mu epithelnya akan berkontraksi menekan memerah sel asini sel asini akan keluar dari lobus kemudian masuk ke ductus akhirnya ke puting susunya disak ini ada oksitosin disebut juga dengan refleks luar refleks pengeluaran asia kadang pada hari kedua ketika ibunya banyak yang mengalami bendungan payudara karena proses lactogenesis proses produksi asih sudah disiapkan sejak hamil jadi begitu placentanya lahir estrogen progestronya turun tidak ada lagi yang mengalami pekerjanya prolactin dan oksitosin sehingga produksinya langsung terus nanti asih bisa keluar sejak hari kedua atau hari ketiga walaupun asihnya keluar mulai hari ketika tidak masalah bayi itu bisa berkompensasi tanpa cairan selama tiga hari pertama karena kadang biasanya keluarga itu bingung ingin selak ngasih air putih ngasih mati susu formula dan sebagainya nanti akan mengganggu bencanaan bayi kemudian menyebabkan bayi tidak mau menghisap asih lagi karena sudah terpapar makanan atau minuman dengan rasa yang lebih manis mengganggu asih eklusif kemudian kalau ada penggak bayi udara atau indonesia ibunya yang pertama kita lakukan support jangan rawat ini hal yang normal terjadi dalam 24 jam sampai 36 jam kemudian kita bantu nanti untuk melakukan breast care perawatan bayi udara breast care lakukan 4-6 kali sudah selesai 1 hari nanti 2 kali 400 kali nanti ibunya sudah mengalami pengurangan keumahan karena bendungan bayi udara yang menyebabkan bendungan bayi udara biasanya juga karena teknik posisi teknik menyusui atau posisi menyusunya tidak baik hanya berbaring ibunya dengan teknik menghisap bayi juga tidak benar tidak sampai kosong atau kadang kelirunya itu kalau di kita ini kalau enak nyusui bayi udara kanan kanan terus yang disusukan kiri tidak disusukan itu dilihat bendungan bayi atau misalnya menyusunya tidak sampai areola nanti yang masuk bayi itu kan puting puting itu kegesek dengan kusinya bayi kalau hanya puting yang gesek dengan puting kalau puting kegesek dengan kusinya bayi nanti bisa menyebabkan lecet kalau lecet kalau bisa bayi nanti akan nyari akhirnya payudara itu tidak terhisap ini untuk yang tidak laktasi tapi kalau ini untuk yang bendungan payudara membengkak kemerahan nyari petunut terbang sampai putingnya menjadi tenggelam jadi kalau bendungan payudara support grass care asinya dibantu diteluarkan pelan nanti otomatis kalau bendungannya berkurang putingnya akan kembali menunjuk bisa disyap berat badan penurunan berat badan ini 4,5 sampai 5,8 kilo dari diurisisnya saja dia bisa 2,3 sampai 26 kemudian kalau involusi dari penggilan rahim 0,9 sampai 1,4 jaringan lama jaringan lemak perlu waktu lebih lama bantu memasih diet dan latihan ringan pada masa ini kita yang masih salah kapra ini kalau tidurnya kurang dianggapnya bergadang nanti energinya terbakar lebih banyak nanti bergadang cepat tapi ternyata clear karena kalau kita bergadang sel kita ini menjadi lelah kalau lelah dia tidak bisa bermetabolisme tidak bisa membuat energi tidak ada bahan yang diambil gluskosanya tidak berkurang dia maka justru akan menambah bergadang karena sel kita tidak bisa produksi energi maka tidak ada yang dipakai stok kita jangan bergadang jangan belikan ribu bidang kemudian untuk tanda-tanda vital yang pertama suhu ini kalau 24 jam naik 0,5 derajat masih aman apa tidak apa karena kalau di persalinan dia keluar banyak keringan nanti dia kemudian kalau kita lihat ibu yang fartes itu dia tubuhnya tidak direntangkan dia pasti meringkuk karena kesakitan itu mengalangi sirkulasi panas untuk keluar kalau dalam 24 jam suhunya naik 0,5 derajat tidak masalah kalau sudah 24 jam tidak boleh naik lagi khawatir kalau naik nanti ada tanda-tanda dari infeksi payudara infeksi daerah yang lain kemudian nanti dalam mentang sama 60-80 kalau sudah di atas 80 kita harus mulai maspada kalau di atas 100 kita sudah sama turiga dia bisa infeksi kepedaran kos tekanan darah tekanan darah tidak berubah masih sistolik 80-90 120 di awal dia bisa tinggi karena tadi cairannya meningkat diastolik 60-80 kalau tensinya terlalu rendah khawatir terjadi berdarah kalau tensinya terlalu tinggi takut nanti dia berikan harus cek banget untuk tekanan darah pernafasan pernafasan ini 16-24 kali di bawah 16 kita sebut dengan hiperventilasi di bawah 16 di atas 24 ini hiperventilasi ini terkait dengan suhu dan penuh nanti jadi kalau suhunya meningkat napasnya akan lebih tinggi nanti suhu meningkat 1 derajat itu nantinya naik 15 kali juga bila pernafasan menjadi lebih cepat hati-hati mungkin ada tanda-tanda shock kurang oksigen ke selnya bisa shock macam-macam shock karena hipopolemik shock karena neurogenik shock karena kardiogenik dan sebagainya atau bisa ada emboli paru udaranya ada udara yang masuk ke paru atau cairan yang tadi tidak bisa keluar lewat dioresis atau diaporesis mengenangi paru-paru atau mungkin juga saat paru-paru ini ada air ketuban yang naik ke atas ke jaringan tubuh atas salah satunya bisa mengalir ke paru-paru di air ketuban banyak jar-jar tidak hanya air ada vernikasiosa lemak dari bayi ada lanugu ada mikonium benda-benda asing ini yang bisa menyumbat pemburu darah termasuk menyumbat benderah di paru-paru kemudian sistem hematologi selama 72 jam pertama polumoplasma yang hilang lebih besar dari sel darah yang hilang ini biasanya hematokrit yang akan meningkat sel darah yang meningkat tidak ada sel darah merah yang rusak namun semua kelebihan sel darah akan menurun secara bertahap lekositosis peningkatan lekosit ini bisa mencapai 30 ribu per milimeter kubik pataratanya 14-16 ribu nanti kalau kita mendapat ibunya di atas 30 ribu diprosyek dengan tanda-tanda infeksi yang lain jumlah HB hematokrit dan hidrokrasid bervariasi semakin ibunya perdalahan tentu HB-nya turun hematokrit turun hidrokrasid juga turun pada kasus tertentu misalnya pada preeklampsia itu ada kebocoran pembuluh darah cairan plasmanya masuk ke ekstrapaskuler sehingga seolah-olah darahnya ibu yang di intrapaskuler lebih kental sehingga seolah HB-nya lebih tinggi status hidrasi ketegupan cairan jelas banget kalau ibunya minumnya jelek HB-nya bisa tinggi tinggi itu tidak selalu senang karena mungkin plasmanya yang kurang HB yang terlalu kental kentalnya di satu daerah tidak meratakan seluruh buku nanti akan di airkan juga berarti ada jaringan atau organ buku yang kurang HB ini kalau HB-nya turun sampai 2% dari nilai HB yang diukur saat masuk persalinan maka pedarahnya cukup banyak lebih dari 500 miliar kemudian ada peningkatan yang tropil karena ada inflamasi nyeri dan stres pasti pas kasalin nyeri ada perubahan psikologis yang menimbulkan stres tergantung kompensasinya itu kompensasi psikologis itu apakah dikompensasi sebagai hal yang ringan atau berat atau injurkan juga tadi HB ini bisa kembali normal dalam waktu 4-6 minggu kapat pembekuan dan genang hidrin juga akan meningkat jadi dia meningkat selama persalinan dan logea logeanya juga keluar otomatis ini kalau kita keluar logea itu kan logea kan darah darah itu kan plasma sama sel darah jadi kalau kita lihat antara plasma sama sel darah tentu saja yang mengalir lebih cepat yang plasma berarti darah kita akan menjadi lebih rendah itu yang kita katakan ada peningkatan riskositas darah darahnya lebih kental darahnya lebih kental kemudian ada perusakan-perusakan pembuluh darah ibunya juga memutin mobilitasnya tidak bagus sehingga ada resiko terbentuknya kumpulan-kumpulan darah atau kita sebut dengan tromboembolisme ini resikonya lebih tinggi pada ibu yang SJ ibu berfakinum juga resikonya tinggi kalau mobilitasinya jelek ini selama hamil memang kita ada mekanisme peningkatan faktor pembekuan darah untuk membantu mengantisipasi untuk mekanisme perdarahan pasca salin agar bisa terjadi pembekuan dengan baik tapi kalau tidak dibantu dengan mobilisasi yang adik buat ini juga nanti faktor pembekuan darah tadi bisa menyebabkan terbentuknya gumpalan-gumpalan tadi hati-hati pada ibu yang punya parises parises itu berarti sudah ada kelemahan pembudara kalau pembudarannya melemah ditambah nanti dengan ada peningkatan diskositas peningkatan faktor pembekuan darah lebih mudah terkena pembentukan gumpalan darah atau tromboli kemudian ada resiko trombos tadi gumpalan darah yang terbentuk bisa terinfeksi infeksinya bisa lokal lewat kulit dari darah yang sedang penungkap atau gumpalan itu atau misalnya ibunya infeksinya dari rahim dulu endometritis nanti bakterinya jalan infeksi darah menginfeksi trombosnya tadi itu juga bisa pada ibu yang partes per SC tentu saja karena efek dari anestesinya efek dari insisinya lukanya tadi kita akan melemahkan tonus otor dan sarah termasuk tonus otor di pembudara sehingga gerak darahnya akan melambar berarti nanti darahnya melambat aliran darahnya juga akan melambat berarti nanti darahnya bisa kental di satu sisi nanti terjadi tumpalan darah oke itu saya untuk materi yang berubah misiologis masyadipas saya akan lanjut untuk materi yang faker yang pengaruhi kondisi masyadipas oke ini kita lanjut ke fakor yang pengaruhi masyadipas dan menyusui fakor fisik tentu saja adik fakor fisik itu adalah bisa karena sakit ibunya tapi sebenarnya kalau kita lihat lagi sebenarnya jarang penyakit yang mengharuskan berhenti menyusui kecuali penyakit yang berisiko ada penularan sirkulasi melalui asy dari ibu kebayin misalnya HIV kalau TPC pun masih bisa dihitungi dengan masker kemudian ada penyakit juga yang misalnya ibunya perlu pengobatan dengan sina radiasi misalnya pengobatan radiasi ini kita bisa lihat dulu kita lihat masa masa adanya obat itu dalam tubuhnya itu berapa kalau misalnya 10 jam berarti dalam 10 jam setelah radiasi jangan menyusui supaya bayinya tidak terkena industri radiasi karena efek radiasi akan merusak sel jaringan cipayi favor psikologis kadang-kadang kalau ibu menyusui itu takut payudaranya berubah bentuknya takut mudah lapar kemudian obesitas ini sama tekanan batin ini kalau menyusui terkait dengan yang tadi kalau dia menyusui itu banyak pertentangan dalam batinnya karena dia ingin menjaga bodi mungkin karena dia ingin ikut trend pakai formula lebih keren kalau pakai formula dianggap orang lebih mampu ini perlu support psikologis tapi punya mantap menyusui sirahat makanya peribu perlu support dari keluarga dengan kebidang jangan sampai punya kecemasan tidak salurkan kecemasannya apa keluarga harus bisa membantu mengkaji cemasnya cemas apa kalau keluarga bisa memberikan solusi kalau tidak dikonsulkan kebidang lelah lelah maka kalau setelah partas berikan makan dulu berikan istirahat yang cukup dulu jangan langsung roaming in dengan bayinya jangan langsung banyak yang tengok jangan langsung dikaji-kaji biar ibunya istirahat dulu makan dulu kita cukup pengawasan saja bagaimana perdarahannya itu yang utama jangan banyak banyak penges dulu nanti biar di istirahat dulu jangan berikan banyak pikiran karena takut nanti ada produksi as berganggu bisa juga mengalus sistem tubuh yang lain mengalus kontraksi nanti ibunya bisa berdarahan sistem imun juga turun bisa mudah mengalami infeksi nutrisi nutrisi ini harus seimbang ada karbohidrat ada protein ada lemak ada vitamin ada mineral kita nanti akan bantu ibunya membuat menu setiap harinya agar dia mencapai 2700 kalori per hari dengan proporsi yang normal yang pas jadi karbohidrat berapa persen lemak dan sebagainya berapa persen sehingga selain lengkap dia juga visinya harus seimbang intinya kan keimunitas laktasi mencegah berdarahan juga ini kalau sedang menyusui ini kita bicara tadi oksitosin menyebabkan kontraksi oksitosin bekerja pada dua tempat satu di miabitil di payudara yang tadi gelid dan refleks untuk produksi asinya pengoran asinya yang satunya bekerja di miabitil di utara terus berkontraksi menjepit tumbuh darah ini tidak berdarahan makanya 6-8 gelas itu 2,5-3 liter per hari apapun air putih boleh air buah boleh set sedikit saja susu kopi sedikit saja kemudian diet ibu yang tidak bagus tidak seimbang tidak lengkap dia mengurunkan produksi asinya yang ada pantangan-pantangan makanan harus kita bantu pantangan makanan ini apa dulu kalau nanti kita ternyata secara ilmiah dia tidak ada efek negatif dimakan saja tidak apa-apa kita penyelengkap yang seimbang kalau sedang tidak hamil kan nipas 2200 maka kalau nipas dia menjadi 2700 tapi ibunya tentu saja tidak bisa diomongi 2700 maka dia tidak akan masuk maka yang bisa kita lakukan ini ibu contohnya menu yang 2700 makan pagi setian selingannya sekian makan siang selingan siang makan sorenya sekian harus dibantu ibu yang bekerja tentu persiapannya lebih bagus lebih matang nanti terkait dengan ASI ASI eklusifnya harus terjaga karena misalnya ini cutinya masih 3 bulan maka kita ajarkan kemarin misalnya 2 minit semula bekerja tentu ibunya berubah pola manusia bayinya kalau siang dengan leban cangkir sendok akar bayinya belajar mengecap tapi nanti kalau malam kembali ke ibunya pasti kan ibu bisa memeras ASI 2-3 jam sekali tempat ini pasti kan ada tempat penyimpanan ASI atau kalau tidak ada tempat penyimpanan pasti kan ada yang membantu mengambil ASI operasi tempat pekerja diberikan kepada bayinya ini tadi yang formula pokoknya bubidannya yakin dulu ASI is the best ASI is the only one kecuali ada kontraindikasi untuk ibu atau bayi ASI itu diproduksi manusia yang makan segalanya yang dimakan adalah kandungan gisinya lengkap tapi formula sapi sapi makannya rumput tentu asih lebih baik dari yang formula apapun merah suport formula kalau pakai ASI kan juga ngeliat yang tadinya untuk formula bisa ditabung masa depan anak carikan sekolah yang lebih baik carikan guru ngaji yang lebih baik yang tadinya anaknya hanya sampai SMA kalau kita ASI ekosif anaknya juga pinter bisa dihemat bisa untuk sampai kuliah jadi kita saving untuk kehidupan di masa depan yang lebih baik ini banyak promosi langsung tidak langsung di TV dan sebagainya bubidang juga kadang ditimbangannya tulisannya Sari Musada pabriknya SGN akan membantu memberikan efek negatif ke persepsinya ibu bubidang oke ini kalau ASI tadi kita bahas dia tidak mengincang kita bantu dia dari hamil mulai diomong ini bu ini ajak wadol nanti di persahamannya dengan IND di mipas yang rumui pantau terus 2-3 hari sekali ibu lewat WA bagaimana ibu itu menunjukkan kedekatan kita dengan ibu bukan hanya untuk kedekatan juga tapi SNG utama adalah membantu supaya ibu dan bayinya ini sehat dengan salah satunya pemberian AC kursif yang baik ini pokoknya AC eklusif kalau masih formula ke ibunya dibunik kasih wargu untuk ibunya atau nanti juga masuk ke bayi dan ibunya juga punya keuntungan oke sayang itu materi kita hari ini cukup banyak terutama untuk perubahan fisiologi sadia mudah-mudahan bisa dipahami kita akan tutup dulu pertemuan siang hari ini atau penjelasan hari ini nanti silahkan dibaca dulu atau dilihat dulu rekaman penjelasan tadi kemudian kita akan buka sesi tanya-jawab terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati